Pertanyaan itu muncul hanya sekedar iseng, buang waktu, atau memang sekedar ini sudah ada di dalam pikiran dan juga kayak ada yang ganjel gitu. Janjana memang Pak Jokowi nggak form ke Pak Ganjar? Nggak juga, kalau yakin saya yakin. Jokowi ke Pak Ganjar saya percaya. Sekian banyak peristiwa itu kan sudah terjadi berkali-kali yang menunjukkan dia sangat berpihak pada Pak Ganjar ya. Proses yang kita lewati sebagai sama kadar partai juga sudah cukup panjang kan. Dia tidak mungkin menukar perjalanan panjang dengan PDI Perjuangan hanya untuk satu hari pencoblosan tanggal 14 Februari, nggak mungkin. Tapi Bang Aden kalau melihat dari ketika Pak Jokowi ketemu relawan beberapa kali, ini kurang lebih kalau saya menghitung ada sekitar dua kali ada pernyataan yang disebut Pak Jokowi salah satunya soal pilihlah pemimpin yang pemberani, pilihlah pemimpin yang kemudian kira-kira bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Kenapa kira-kira Pak Jokowi nggak langsung mention Pak Ganjar aja? Pilih Pak Ganjar. Begini, sebagai presiden dia nggak bisa. Makanya ketika dia bicara dengan saya juga tidak dalam kapasitas dia mengumumkan pada publik, membisik-bisik, Ganjar. Saya punya perjalanan panjang dengan Pak Presiden kita ini sejak dari Gubernur DKI bahwa kemudian komunikasi kita agak terhambat-hambat banyak di lingkaran istana nggak suka sama saya itu membuat kita agak sulit bertemu terakhir-terakhir ini. Tapi saya percaya bahwa presiden tidak punya pretensi negatif apapun tentang saya, saya nggak pernah minta proyek, nggak pernah minta duit. Nggak pernah saya datang cuma bawa masalah demi masalah yang menurut saya sudah menjadi tugas dia untuk menyelesaikan masalah itu. Kan kita memilih dia untuk menyelesaikan masalah. Jadi, kalaupun saya datang saya akan bawa lagi masalah amnesti, masalah masuk Papua, yang menurut saya dia harus mampu selesaikan itu.